Halo semua, selamat datang di channel Rotorider Honda Scoopy yang baru itu sudah kita cobain ya waktu itu dan kita jelasin apa saja fitur-fiturnya yang baru dan banyak sekali yang berubah dari baik dari tampilan maupun secara konstruksi motornya itu beda jauh terutama fitur-fiturnya banyak perkenalan juga dan kita pengen tahu sebenarnya apakah dia sudah tersedia? Nah karena kita di Jakarta nih, kebetulan saya lagi nonton virtual launchingnya Honda All New Scoopy di Jakarta jadi secara regional ternyata dari tim Wahana Honda sudah melakukan prosesi launching nih dan artinya dia sudah tersedia di, terutama di Jakarta ya karena kami base-nya di Jakarta, kami memontau di website-nya dan Youtube-nya Wahana Honda mereka sudah resmi meluncurkan All New Honda Scoopy di sini dan kayaknya kita enaknya langsung aja main ke dealer ya ini sudah ada countdownnya, 5, 4, 3, 2, 1, GO! kita akan lihat apakah mereka benar-benar ready stock di Jakarta dan kita akan main ke main dealer Honda di Jakarta, Wahana Honda di Gunung Sehari Ayo kita ikut Nah kita sudah di Honda Wahana Gunung Sehari dan kita akan lihat bagaimana ketersediaan Honda Scoopy ini di Jakarta Selamat siang Mbak Boleh? Iya? Baik, mau lihat Honda Scoopy Mbak? Oh Mbak Nur, oke, baik-baik-baik Salam satu hati, selamat siang, halo Mas Madut Alhamdulillah sehat, Mas Madut sehat juga ya Sehat, 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 makasih banyak Alhamdulillah Ada apa nih Mas? Bisa dibantu? Wah, itu dia, kita datang ke sini karena penasaran sama Scoopy baru nih dan kemarin kita habis lihat launchingnya ya di Jakarta ya sudah ada regional launchingnya ya Pak? Betul sekali Mas, pasti bikin penasaran kan? Padahal kemarin sudah sempat coba kan? Iya, berarti sudah nonton videonya juga ya Pak? Betul, Luda Tapi jangan kemana-mana ya Bro, tetap di video ini karena kita akan coba ini lebih lama lagi Jadi kemarin kita sudah nonton videonya launching di Jakarta dan makanya kita datang ke sini pengen lihat unitnya langsung Berarti sudah tersedia ready stock ya Pak? Sudah ready stock Mas Nah, di Jakarta berapa harganya? Ya, kalau untuk harga motornya sendiri, karena untuk Scoopy yang terbaru ini kita punya dua varian nih Mas Manut, ada untuk yang non-killers itu di harga Rp20.517.000 kalau untuk killersnya sendiri, seperti salah satunya Prestige White ini sudah killers, di harga on the root Rp21.317.000 Rp21.733.000 Wah, itu cukup ya Bro, itu kalau tunai ya Pak? Betul, bisa juga via kredit DP-nya itu dimulai dari Rp3,4 juta angsurannya Mas Manut bisa ambil 35 bulan, kurang lebih ya selama 3 tahun itu sebesar Rp956.000 per bulannya Oh, itu yang paling ringan ya? Betul, kalau Mas Manut mau ambil yang cepat bisa juga kita DP-nya itu bisa sampai Rp6,2 juta ambil yang 11 kali pembayaran itu kena Rp1.824.000 per bulannya Wah, nggak sampai setahun sudah kelar, mantap juga ya Betul Terus kira-kira harus datang ke sini? Pemesanannya pun nggak harus datang ke dealer sih bisa juga mampir ke website kami atau bisa juga melalui aplikasi Wanda Mas Oh, iya, Pak Hano-Wanda punya aplikasi Wanda Berarti nanti ada officer dari sini untuk bantu ya? Betul, nanti akan ada team officer kami yang akan bantu follow up Asik Kira-kira nih, Mbak, yang nanya Scoopy itu seperti apa sih? Apa aja sih? Di semua segmen sih ya, Mas ya mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, terutama anak muda nih Yang fashionable Yang fashionable pastinya, gitu Makin nggak sabar nih buat nyobain Kira-kira ada nggak, Mbak, unit yang bisa kita coba di sini? Pastinya ada, karena kita memang sudah siapkan untuk Mas Manut Asik, mantap banget, asik Jadi gimana, Mbak, kira-kira? Baik, kita siapkan dulu ya, Mas Manut Terima kasih saja, Manut Terima kasih, Mas Manut Terima kasih, Manut Terima kasih, Mas Manut Terima kasih, Mas Manut Nah, sekarang motornya sudah ada bersama kita Ini adalah All New Scoopy Dan bukan hanya wajahnya yang baru ya Tapi semuanya baru Dia punya sasis esaf yang baru Mesinnya juga baru Walaupun sama-sama 110 cc Nanti kita akan bahas, tapi sekarang sedikit reminding dari video kita yang sebelumnya Desainnya itu seger banget Karena ya memang dia masih mencirikan sebuah scoopy ya Kalau anda tahu generasi-generasi sebelumnya Mulai dari yang lampu sennya disini Terus sekarang pindah ke atas ini Terus dia menyatu dengan lampu utama Sekarang sedikit terpisah dari lampu utama Tapi desainnya masih mirip sama generasi sebelum dia ya Dan lampunya tetap sudah full LED Baik DRL-nya, ringnya ini Itu ciri khasnya scoopy banget Tapi sekarang tidak terlalu kelihatan ya Tidak seperti yang lama itu kelihatan banget Kalau malam dia ringnya bunder Terus lampu dekatnya ada di atas dan lampu jauhnya ada di bawah Lampu sen dan lampu belakang semuanya masih bolam biasa Lampu belakang sedikit berbeda Karena dia juga terpisah dari lampu rem Itu lampu sennya kiri dan kanannya mirip sama ini Di depan terpisah Dan secara body Ya mungkin masih mirip-mirip saja Tetapi sekarang dia skema warnanya berbeda Ini adalah warna yang menurut saya baru ya Putih, doff Sepertinya ini hero color dari scoopy baru ini Dan dia banyak fitur barunya Juga salah satunya adalah Keyless Dia sudah masuk ke generasi Vario ya fitur ini ya Jadi dari semua scoopy Honda 110cc hanya scoopy yang dikali oleh keyless Keylessnya mirip sama all new Vario Jadi anda cukup kantongin keylessnya saja untuk mengaktifkan anda cukup tekan tombol starternya Ups ini belum Jadi dia masih terkunci sistemnya Kita buka dulu sistemnya Jadi tekan tombol kuncinya yang lama sehingga sistemnya terbuka Dan ini dia sudah siap untuk diputar knobnya Anda bisa aktifkan Lalu tekan tombol starter lagi Otomatis dia hidup Beberapa fitur standar ditanamkan oleh Honda juga di scoopy ini Salah satunya adalah Combi brake system Ini ciri khas mereka ya Jadi Anda cukup tarik rem sebelah kiri Rem belakang Otomatis rem depan juga ikut aktif Juga ada parking brake lock Yang anda bisa aktifkan dengan Jari telunjuk anda Cuman Jari telunjuk saya agak panjang Jadi agak mudah Mungkin kalau tidak terlalu panjang Itu yang harus dua tangan seperti ini Lalu ada juga side stand switch Jadi kalau anda belum menaikkan standar samping Motor ini Tidak bisa di starter Untuk varian Prestige ini sudah dilengkapi dengan keyless Sehingga disini tidak ada anak kunci Kecuali yang varian di bawahnya Masih ada anak kuncinya Dan lubang kuncinya Hanya ada knob Setelah anda tekan tombol start Terdeteksi Sehingga anda bisa putar-putar ini Knobnya Ini adalah posisi seat opener Anda bisa buka jog Lalu ini adalah posisi kontak Sementara ini adalah posisi pengunci setang Kalau anda amit-amit kehabisan aki Akinya drop Anda bisa buka jog belakang Dengan menggunakan Kunci yang diberikan oleh Honda ini Melalui panel di sebelah kanan ini Tombol-tombol di setang juga semua Modelnya baru Ini adalah tombol ISS Di sebelah kanan Ada tombol starter Dan dia sekarang Modelnya Kabel gasnya ada di bawah Tidak sebelumnya yang ada di atas ya Jadi kelihatan lebih rapi Lebih kelimis disini Lalu anda juga bisa lihat Instrumen cluster-nya Itu jadi lebih cantik Karena dia menyatu di atas di bawah Kalau sebelumnya terpisah ya Ada bagian atas yang analog dan digital di bawah Sekarang menyatu menjadi satu kesatuan Lalu kita hidupkan Ini adalah kecepatan Dan di bawahnya ada MID Selain ada jam Lalu ada berbagai informasi yang bisa anda dapatkan disini Ada odometer Ada tripmeter satu saja tripmeternya Lalu ada real-time fuel consumption Dan average fuel consumption Sementara di atas ini ada beberapa lampu-lampu Itu kita coba hidupkan Di sebelah kiri ini Eco Jadi Eco indikator Kalau anda berjalan Irit Di sana akan hidup Lalu ini adalah Lampu jauh Lampu dekat Sementara ini adalah Indikator lampu sen Satu saja Kiri dan kanan sama indikatornya Lalu ini adalah Indikator check engine Di sebelahnya adalah Indikator ISS Atau idling start-stop system Lalu di bawah sini ada beberapa indikator tambahan Ini ada indikator kunci Itu maksudnya Kalau kuncinya dekat Dan anda tekan tombol start Dia akan aktif Berarti anda bisa memutar Knob start Di sebelahnya ada indikator aki Kalau aki sudah mulai lemah Dia akan hadir Sementara di sebelah kanan sini adalah Indikator untuk keyless Jadi kalau anda Tekan yang lama Otomatis dia akan Aktif alarmnya Sekarang kita akan Lihat bagaimana Akomodasi dia Karena dia sekarang Punya sesuatu di dalam sini Ini ada Imelda Nah untuk mas Manut Kan sudah pasti tinggi Dan dia Pas untuk mencoba motor ini Bagaimana Jika anda tingginya Seperti saya Sekitar 159 cm Kita coba Untuk posisi berkendaranya Nyaman Dan menampak Jika anda tingginya Sama seperti saya Seperti ini Posisi berkendaranya Nah ada Salah satu bagian Yang saya suka Dari scoopy ini Ada di bagian sini Nah yang namanya wanita ya Perlu membawa Barang banyak Seperti tas Dan lain-lain Jadi scoopy ini Dilengkapi Dengan pengait tertutup Nah asiknya lagi Tas saya yang cukup besar ini Bisa muat Kedalam bagasi Nah bagasinya Cukup besar Satu lagi Anda tidak perlu takut Kehabisan baterai Karena scoopy ini Sudah dilengkapi Dengan USB charger Secara keseluruhan Posisi berkendara Honda scoopy baru ini Masih terasa mirip Dengan yang lama Rupanya Panduan kenyamanan Dan posisi duduk Masih dipertahankan Joknya yang lurus Antara pengendara Dan pembonceng Membuat enak Bahkan buat boncengan Sekalipun Sedangkan ruang kaki Sangat terasa lega Selain nyaman Untuk berpijak Juga menyisakan Banyak ruang Untuk membawa barang Sedangkan untuk saya Yang tinggi 170 cm Juga tetap nyaman Menggunakan scoopy ini Setangnya tidak terlalu lebar Dan tidak terlalu tinggi Padahal pakai setang pelanjang Tinggi dan lebarnya Pas dengan raihan tangan Yang tetap terasa Adalah bantingan scoopy ini Tetap nyaman Saya rasa Inilah skutik 110 cc Honda yang paling empuk Suspensinya Mungkin selain memang Bantingan Soknya lembut Ban yang tebal Juga menyumbang Empuknya suspensi Asiknya Meski suspensi lembut Skutik ini ternyata Mempunyai Ground clearance baik Sehingga tidak mudah Mentok saat bertemu Polisi tidur Bahkan ketika Boncengan sekalipun Joknya juga lebar Tetap nyaman Untuk perjalanan jarak jauh Meski memang busanya Bukan yang paling empuk Di kelasnya Posisi riding nyaman Dan lembutnya Suspensi memang Mendominasi impresi Berkendara kami Terhadap scoopy baru ini Uniknya Suspensi lembut Tak berkompromi Dengan kestabilan Scoopy ini tetap Enak buat menikung Bahkan di kecepatan menengah Dan kecepatan tinggi Kami tetap pede Melahap tikungan Berkat Ban lebar 100mm di depan Dan 110mm di belakang Scoopy baru ini Memang dibekali Rangka anyar dengan teknologi Esaf atau Enhanced Smart Architecture Frame Seperti Honda Genio Dan All New Beat Dia lebih ringan Tapi juga lebih rigit Efeknya Scoopy kini lebih lincah Apalagi dipakai Meliuk di kemacetan Atau masuk-masuk Jalan kecil Sangat ringan Dan mudah dikendalikan Teknologi LED nya Juga mantap Saat malam Di jalan kecil dan gelap Sinar lampunya Sangat terang Dan mempermudah Melihat kondisi jalan Tampilan 1mm pun Tampak lebih mewah Dengan paduan aksen Biru Dan putih Sedangkan urusan tenaga Mesin barunya Berkapasitas 109,5cc Menghasilkan tenaga 9 daya kuda Dan torsi 9,3 Nm Karakter tarikannya Kuat di putaran bawah Pas buat Stop and go Namun Lembut di Kecepatan sedang Tapi dengan Memanfaatkan momentum Dan pelintiran gas stabil Scoopy masih mantap Mempertahankan kecepatan Memang Di kecepatan sedang Cukup berat Buat stop and go Data akselerasi Bisa anda lihat Pada tabel berikut ini Yang membuat kami terkesima Adalah konsumsi BBM nya Dengan teknik EconoRiding Kami bisa mencatat Konsumsi Sampai 69 km per liter Wow Itu pakai metode Full to full Sementara angka MID Menunjukkan 68,5 km per liter Ada sedikit deviasi Namun tetap akurat Nah Kalau dicoba geber-geberan Ternyata Scoopy ini Masih bisa mencatat 52 km per liter Mantap lah Fashionable Nyaman Fungsional Ditambah berbagai fitur baru Tampaknya Scoopy ini Makin berkelas Oke riders Itu tadi video Test ride kita Terhadap Scootick terbaru Honda ini All new Scoopy Kita sudah pernah coba Di test track nya Honda Dan kita sudah Coba riding harian Inilah impresi kami Terhadap Scootick Fashionable Terbaru dari Honda ini Semoga Anda suka dengan video ini Terima kasih buat Anda yang sudah Menonton video ini sampai habis Dan terima kasih buat Anda yang sudah Memberikan like dan subscribe Ke channel Autorider Jangan lupa Main-main juga ke website kami www.autorider.com Follow juga kami di Instagram kami At autorider.com Dan Facebook fanpage kami Di autorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain Dadah Sampai jumpa di video kami